Intro Salam Pemberdaya Bagi teman-teman Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di seluruh Indonesia Perkenalkan nama saya Diyah Kusuma Pitasari Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Alimadiah Yang bertugas di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kali ini kita akan membahas tentang penyusunan anggaran rumah tangga BUMDESA Kali ini kita akan membahas tentang menyusun anggaran rumah tangga BUMDESA Pertama kita akan membahas terkait ruang lingkup materi penyusunan anggaran rumah tangga BUMDESA Ruang lingkup materi kali ini salah satunya yaitu mengidentifikasi ketentuan BUMDESA Apa sih yang menjadi definisi anggaran dasar? Kemudian mengidentifikasi ketentuan-ketentuan pokok BUMDESA yang tertuang di anggaran dasar Kemudian kita juga akan membahas terkait kerangka anggaran dasar BUMDESA Materi kedua kita akan membahas lebih rinci terkait menyusun kerangka, bab, dan pasal anggaran rumah tangga BUMDESA Di dalamnya kita lebih rinci membahas tentang menyusun kerangka anggaran rumah tangga BUMDESA Menentukan bab-bab yang menjadi landasan operasional BUMDESA Menyusun bab dan pasal anggaran rumah tangga BUMDESA Sudah tidak sabar bagi rekan-rekan semua para penggerak sodaya masyarakat di seluruh Indonesia Mari kita akan lihat sebenarnya apa sih yang menjadi definisi dari anggaran dasar itu sendiri Anggaran dasar BUMDESA merupakan ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDESA Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa dan atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDESA Anggaran dasar BUMDESA, BUMDESA bersama, serta perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa atau musyawarah antardesa Apa saja sih menjadi ketentuan-ketentuan pokok yang termuat di dalam anggaran dasar? Minimal di dalam anggaran dasar itu harus memuat nama terkait BUMDESA itu sendiri Kemudian tempat kedudukan dari BUMDESA, maksud dan tujuan pendirian, modal dari BUMDESA, kemudian jenis usaha dari BUMDESA itu sendiri Nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas Serta tentu juga harus memuat di dalamnya hak kewajiban, tugas tanggung jawab dan mewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian, penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas Dan yang terakhir, tentu juga perlu memuat ketentuan pokok penggunaan, dan pembagian, dan atau pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil usaha Selanjutnya, untuk kerangka anggaran dasar yang tadi sudah dijelaskan bahwa tidak terpisahkan dari peraturan desa terkait pendirian BUMDESA itu sendiri Oleh karena itu, di awali kerangka anggaran dasar adanya judul Judul itu meliputi kepala desa di tempat beliau bertugas, kemudian kabupaten tempat beliau bertugas, kemudian ada peraturan desa nomor berapa, kemudian tahun berapa, tentang pendirian badan usaha milik desa Selanjutnya, kerangka anggaran dasar memuat pembukaan, di mana terdiri atas frase Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kemudian di dalamnya terdapat jabatan pembentuk anggaran dasar, yaitu kepala desa Memuat konsideran, kemudian dasar hukum, serta diktumnya Selanjutnya, bagian penutup adalah bagian akhir dari anggaran dasar itu sendiri, di mana ada penetapan, ditetapkan di mana, tanggal, serta tanda tangan kepala desa, serta ada lembaran desa Terdapat penjelasan jika ada, dan lampiran inilah yang di mana memuat tentang anggaran dasar bum desa Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa peraturan kepala desa tentang pendirian bum desa tidak terlepas dari adanya anggaran dasar bum desa Yang memuat terkait beberapa penjelasan tentang anggaran desa masuk di dalam bagian lampiran Materi berikutnya, kita lebih banyak membahas tentang penyusunan anggaran rumah tangga bum desa Apa saja sih yang termuat di anggaran rumah tangga bum desa? Beberapa hal yang harus termuat di anggaran rumah tangga bum desa, yaitu Ada hak dan kewajiban pegawai Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai Sistem dan besaran gaji pegawai Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur Penjabaran terperinci anggaran dasar bum desa Nah, selanjutnya, bagi teman-teman penggerak swadaya masyarakat desa di seluruh Indonesia Bagaimana menentukan bab-bab yang menjadi landasan operasional bum desa? Pada dasarnya, landasan operasional merupakan landasan yang mengacu Tata laksana kerja daripada pengelolaan bum desa itu sendiri Sehingga, dari teman-teman kalau misalnya mendampiki para pengurus pegawai bum desa Maka, teman-teman perlu menidentifikasikan terlebih dahulu Bersama-sama para pegawai, penasehat maupun pengurus bum desa Terkait apa saja sih yang perlu diatur dalam pengelolaan bum desa Bisa seperti bagaimana tugas fungsi dari para pegawai bum desa Bagaimana pelaksanaan masa kerja dari pegawai bum desa itu sendiri Jam kerja atau apapun itu yang dianggap penting dalam melaksanaan pengelolaan bum desa Selanjutnya, menyusun kerangka rancangan anggaran rumah tangga bum desa Menyusun rancangan anggaran rumah tangga bum desa tidak jauh berbeda dari kerangka anggaran dasar bum desa Akan tetapi yang berbeda apabila di anggaran dasar bum desa Diawali dengan peraturan kepala desa terkait pendirian bum desa Sedangkan kalau anggaran rumah tangga bum desa Langsung peraturan kepala desa yang mengatur tentang anggaran dasar rumah tangga bum desa Seperti kita lihat dari contoh berikut ini Dimana contoh penyusunan anggaran rumah tangga bum desa Terdapat di dalam lampiran peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan Dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa Atau badan usaha milik desa bersama Seperti apa sih contohnya? Teman-teman seluruh jabatan fungsional penggerak sodaya masyarakat dapat terlihat dengan jelas nih Bahwa di dalam peraturan kepala desa terdiri dari nomor berapa, tahun berapa Tentang anggaran rumah tangga, badan usaha milik desa Temu jangan lupa untuk menuliskan nama dari bum desa itu yang berdasarkan dari nama desa dan seterusnya Kemudian selanjutnya masuk ke dalam pembukaan Terdapat konsideran Kemudian juga ada dilanjutkan dengan batang isi Batang isi dari anggaran rumah tangga ini mengisi tentang bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian dari pegawai bum desa itu sendiri Juga terkait dengan masa bakti dan jam kerja dari pegawai bum desa Selain itu juga memuat terkait prosedur pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban bum desa Banyak yang bisa diatur di dalam anggaran rumah tangga bum desa Setidaknya yang saya sebutkan tadi sebelumnya di dalam kerangka dari anggaran rumah tangga bum desa itu Hanya memuat minimal yang harus ada Ingat ya itu minimal yang harus ada Tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi dari bum desa masing-masing Nah terakhir dalam anggaran rumah tangga Ada terdapat ketentuan penutup Dimana terakhir ditetapkan dimana pada tanggal berapa Kemudian kepala desa menandatangani Kemudian diundangkan Dan jangan lupa ada lembaran desa ditulis secara lengkap Sekian dari saya untuk materi penyusunan anggaran rumah tangga bum desa Selanjutnya teman-teman bisa mencoba membuat lembar kerja Tentang penyusunan anggaran rumah tangga bum desa Bila masih kesulitan Teman-teman penggerak swadaya masyarakat Bisa membaca kembali dari modulnya Atau membaca dari referensi yang sudah disematkan di dalam modul tersebut Cukup dari saya Sampai bertemu di materi berikutnya Salam Pemberdaya Sampai jumpa